Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kita panjatkan puji syukur Kandidat Allah SWT Yang mana berkesempatan kali ini Kita masih dapat berjumpa kembali Di channel Jalan Surga ini Tentunya dengan masih diberikan Kesehatan baik secara lahir Mau pembatin dan semua Kenikmatan Serta kerunianya tak kurang dari Suatu apapun Amin amin Ya Rabbal Alamin Kita lupa juga Mereka kita terlebih dahulu Sama-sama kita sampaikan Salawat dan salam Tentunya hanya kepada jujur kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana Telah sama-sama kita ketahui Berkat belilah tentunya Kita semuanya Khususnya umat muslim Dimanapun saja kita berada Telah dikeluarkan Dari alam bergelapan Dan telah menuju alam nur Atau cahaya Seperti yang kita rasakan Saat ini Allahumma salih ala syaidina muhammad Wa ala ala syaidina muhammad Allahumma salih wa salim Wabarakatuh alaihi al-fatihah Baiklah kaum muslimin Rahim wa terubah Sahabat jalan surga Yang dirahmatullahi wabarakatuh Dimanapun saja berada Alhamdulillah Para kesempatan kali ini Yang akan Gusli bahas Adalah tentang Ilmu pengetahuan Yang mungkin selama ini Tidak Sudah-sudah ketahui Atau mungkin bisa jadi Sudah pernah diketahui Tapi belum dilaksanakan Atau yang sudah melaksanakan Bisa juga Belum berhasil Nah Para kesempatan kali ini Metodenya sangat berbeda Sudah-sudah raku Yang mana Para kesempatan kali ini Gusli akan membahas Tuntas tentang Suatu khasiat dari Sebuah Kacang tanah Kacang tanah ini tentunya Tidak asing lagi Bagi kita semuanya Selalu ada dijual Di toko-toko Di minimarket Indomaret Apa Maret dan sebagainya Itu selalu ada Dimanapun Baik itu dari Maretnya Kacang garuda Kacang dua Kelinci Kacang garing Dan sebagainya Dengan berbentuk Macam-macam Ada kacang garing Kacang open Kacang asin Dan sebagainya Tentunya ya Nah disini Mungkin ada yang Tidak Sudah-sudah raku Sadari Bahwa sebetulnya Selain hanya itu Sebagai teman cemilan Teman ngobrol Teman begat Kacang menonton Kacang tanah Dan sebagainya Kacang tanah ini Begitu banyak Manfaatnya Sudara Ada satu hal Yang menarik Terus Sudara-sudara Ketahui Kacang tanah ini Mudah kita dapatkan Murah harganya Dan sangat Disepelekan Dan Bagaimana Sari-sari Yang mengetahuan kita Hanya di Konsumsi saja Untuk cemilan Atau makan Padahal Kalau Sudara-sudara Mau tahu Kacang ini Sebetulnya Di antaranya Salah satu Tumbuhan Ciptaannya Diciptakan oleh Allah Sebetulnya Yang paling ditakut oleh Jin Setan Khususnya Jin dahat Setan atau kutub Dan Dukun-dukun Pelaku kejahatan Tentunya Dukun-dukun pelaku kejahatan Para ahlinya Dukun santet Yang hidupnya Sesat Terlaknat Yang selalu Membuat maksiat Dan membuat Kerusakan Di muka bumi ini Nah Inilah Menariknya Sudara-sudaraku Pada kesempatan kali ini Akan Gusli Ajarkan Silahkan Mulai malam ini Setelah mendengarkan Video atau audio ini Praktikan Sudara-sudaraku Jangan Disiakan Silahkan Dicoba Toh ini Harganya Tidak mahal Tidak berbayar Semuanya gratis Inilah Diantara Kebaikan Seorang Gusli Yang memberikan Atau selalu Berbagi ilmu Kepada siapapun Tanpa Pampir Atau mengharap Apapun Tinggal Dilaksanakan Saja Hal ini Dilakukan Seperti Hanya melakukan Hal yang biasa Saja Tapi Demi Allah Kalau ini Nanti dilakukan Secara Keyakinan Yang tinggi Yakin Yang berbah Diniatkan Hanya Maka Hal yang biasa Inilah Kemenjadikan Sesuatu Yang Luar Biasa Nantinya Baiklah Kemusliwin Rahimah Yang Diram Tidak Mungkin Ada diantara Sudara-sudaraku Yang saat Menerakan Audio Atau Video Ini Bertanya Apa Saja Diantaranya Manfaat Atau Kasiatnya Dari Kacang Tanah Ini Gus Jadi Begini Sudara-sudaraku Seperti yang Sudah Gus Disampaikan Tadi Di awal Kacang Tanah Ini Ada Di antaranya Salah Satu Tumbuhan Yang Diciptakan Dulu Allah Yang Sangat Dibenjil Para Setan Dan Jin Karena Apa Karena Kacang Tanah Ini Sifatnya Berbau Tanah Berbau Lumpur Sedangkan Setan Jin Atau Iblis Itu Sangat Membenci Rifalnya Atau Musuh Buyutannya Siapa Manusia Karena Mahlum Di muka Bumunya Paling Dibenci Oleh Para Jin Setan Terkutur Dalam Manusia Anak Cucu Keterkutur Adam Dan Kubina Siti Hawa Yaitu Kita Karena Kita Itu Tercipta Dari Tanah Dan Kacang Tanah Ini Itu Juga Baunya Berbau Lumpur Berbau Tanah Nah Itu Sifat Faktor Alaminya Yang Membuat Setan Atau Jin Tadi Sangat Membenci Yang Namanya Kacang Tanah Ini Ini Mungkin Selama Ini Sudah Aku Tidak 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 Sadar Tidak Memahami Tentang Ini Jadi Dari Manfaat Kita Kita Menggunakan Kacang Tanah Ini Yang Kita Dapatkan Di Atau Satu Akan Sangat Ditakuti Oleh Jin Setan Iblis Yang Terkutuk Dan Kalau Dari Tidak Dukun Dukun Para pelaku Kejahatan Itu Pun Akan Berpikir Seribu Kali Untuk Coba Merusak Kita Untuk Mengirimkan Kekuatan Sihir Atau Kekuatan Santai Bukannya Kepada Kita Boleh Dicoba Sudara Enggak perlu Takut Di Jaman Segara Modernisasi Ini Bukannya Gusli Tidak Percaya Dengan Dukun Gusli Percaya Dukun Itu Ada Dukun Dukun Kejahatan Santai Ada Karena Itulah Diantar Hukum Kita Sebagai Umannya Rasulullah Sebagai Orang Muslim Percaya Akan Adanya Gaib Dan Yang Nyata Nah Itu Kegaiban Kalau Bicara Santai Tapi Demilah Sudara Seujung Rambut Gusli Tidak Pernah Yang Terlintas Dalam Hat Seorang Takut Dengan Namanya Dukun Santai Demi Allah Mau Sebat Apapun Dia Mau Setinggi Apapun Ilmunya Tidak Ada Seujung Rambut Seorang Gusli Takut Dengan Namanya Dukun Pelaku Kejahatan Jadi Untuk Sudara Aku Sikit Motivasi Kalau Saat Ini Sudar Aku Atau Mungkin Keluarganya Adiknya Kakaknya Ibunya Keponakanya Keluarganya Bangan Sahabat Sahabat Sudar Aku Semuanya Sedikit Guli Motivasi Wajib Kita Sebagai Hamba Allah Itu Hanya Satu Yang Kita Takuti Yang Pertama Allah Sebagai Yang Maha Pencinta Maha Memiliki Segalanya Ya Hanya Allah Yang Cintakan Kita Jangan Takut Untuk Mati Disantai Orang Sakit Disantai Orang Yakinkan Kenapa Bisa Disantai Ya Karena Kurangnya Keyakinan Kurangnya Kepecahan Ke Orang Coba Kalau Hei Kuyakin Yakin 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 Ada Daya Dan Kekuatan Yang Bisa Melebihi Kemampuannya Dera Sahabat Dan Tidak Bisa Siapapun Bisa Menghancurkan Mengambil Nyawa Saya Atas Ijin Dan Kalau Itu Diakini Tidak Kan Bisa Saya Kita Gak Yakin Ya Makanya Kita Masuk Benar Santet Ya Itu Langkah pertama Sudah Pahal Lagian Apa Ditakuti Dari Sang Bukun Saat Ini Kalau Para Dukun Mendengarkan Video Atau Audio Seorang Gua Sini Bukan Saya Mantan Kalau Mau Coba Silahkan Tapi Jangan Salahkan Saya Kalau Ketika Sehabisi Dukun Santet Ini Kalau Coba Tetap Tidak Mau Bertobat Masih Mau Melaksanakan Kemahsyatan Di Muka Bumi Ini Jangan Serahkan Saya Artinya Ini Bukan Bentuk Satu Tantangan Ini Adalah Motivasi Sudah Daku Semuanya Sadalah Kita Sebagai Mbak Allah Kita Diciptakan Oleh Allah Dan Kita Meninggal Atau Mati Meninggalkan Dunia Pun Atas Kenda Allah Bukan Karena Dukun Jangan Mena Ditakuti Jangan Pula Mengikuti Tersesat Tulangnya Lagi Sekarang Langkahnya Bagaimana Tentu Poin Saja Sudah Mulai Malam Ini Setelah Mendengarkan Video Tau Dini Atau Besok Pagi Silahkan Dipraktekan Baik Yang Rumahmu Sudah Pernah Diganggu Para Dukun 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 Berlaku Kejahatan Maupun Yang Belum Diserang Untuk Atisipasinya Ini Sudara Beli Kacang Tanah Supaya Enggak Beros Beli Aja Yang Bungkusan Besar Yang Satu Kilo Atau Dua Kilo Itu Banyak Dijual Di Supermarket Di Toko Kalau Terlalu Mahal Beli Kacang Metah Di Sangrai Sendiri Digore Sendiri Kacang Tanah Itu Jangan Kacang Yang Mentah Artinya Kacang Yang Dalam Kemasan Atau Yang Sudah Dimasak Yang Sudah Digoreng Yang Sudah Disangrai Ya Karena Nanti Kalau Pisahnya Kacang Kacang Mentah Baru Dicabut Atau Panen Langsung Ditanam Nanti Malah Yang Ada Tumbuh Artinya Sudah Disangrai Tidak 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 Degoreng Itu Sudah Setelah Kacang Yang Disiapkan Diawali Dengan Bismillah Diniatkan Hanya Karena Allah Kemudian Bersuci Terlebih Dahulu Berwudu Sudaraku Langkah Pertama Siapkan Kacang Dalam Baskom Boleh Dalam Mangkok Boleh Dalam Ember Boleh Semakin Banyak Semakin Bagus Bacakan Dulu Sudaraku Surah Fateh Tiga Kali Setelah Tiga Kali Tiupan Tiga Kali Kali Kedalam Kacang Tadi Yang Kedua Bacakan Ayat Kursi Berapa Kali Tiga Kali Setelah Ayat Kursi Tiga Kali Tiupan Kacang Tadi Sebanyak Tiga Kali Tiupan Gitu Kemudian Ketiga Bacakan Surah Al-Ikhlas Tiga Kali Setelah Dibacakan Surah Al-Ikhlas Uh Allah Wah Ad Itu Tiupan Lagi Kacang Tiga Kali Kemudian Selesai Ingat Sudaraku Kelilingi Rumahmu Tanam Pada Pekarangan Rumahmu Ini Kacang Kulit Ini Kacang Tanah Atau Kacang Kulit Bukan Bicinya Kacang Yang Masih Ada Kulit Boleh Mau Beli Dari Indomaret Mau Goreng Boleh Caranya Bagaimana Gus Dia Jangan Nyamping Menanemnya Sudaraku Jangan Membujur Jangan Melintang Tapi Lurus Manjang Jangan Nyamping Per Satu Jengkal Satu Kacang Per Satu Jengkal Satu Kacang Per Satu Jengkal Satu Kacang Bariskan Itu Boleh Nanemnya Boleh Pake Linggis Boleh Pake Campul Boleh Pake Besi Atau Kayu Di Cogel Tanah Intinya Bagaimana Caranya Supaya Tanam Tertimbun Dan Tidak Dirusak Oleh Ayam Kadang Ayam Suka Ngeker Ngeker Rusak Semuanya Nanti Posisinya Boleh Di Luar Pagar Boleh Di Dalam Pagar Keliling Rumah Bagaimana Gus Kalau Sudah Keramik Bagaimana Gus Kalau Sudah Disemen Bekarang Nah Ya Artinya Memang Di Perkorban Diselipkan Minimal Tidak Ketan Oleh Orang Tapi Lebih Bagus Di Tanah Sudah Per Satu Jengkal Satu Kacang Tanah Posisinya Maju Searah Jarum Jam Jarum Jam Itu Berarti Nganan Jangan Ngiri Jarum Jam Nganan Satu Gali Kasih Satu Ukur Lagi Jengkal Kasih Lagi Gali Satu Ukur Lagi Jengkal Gali Lagi Kasih Satu Terus Sampai Ketemu Gelap Sampai Titik Akhirnya Ketemu Padahal Tanaman Kita Pertama Nah Begitu Saja Jadi Manfaat Dan Kasiatnya Sudah Nanti Kan Bisa Tahu Sendiri Itu Selain Menolak Santet Menolak Balak Dan Rumah Kita Supaya Tidak Dimasuki Oleh Pencuri Perampok Karena Dia Jahat Tuyul Juga Tidak Bisa Masuk Ini Pager Gaib Yang Sangat Nyata Sangat Simpel Sangat Mudah Tapi Seperti Hal Biasa Tapi Hasilnya Luar Biasa Tuyul Ga Bisa Masuk Maling Pencuri Pun Insya Allah Juga Ga Akan Bisa Masuk Dukun Santet Menyanyat Kita Dia Sampai 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 Gak Bakal Bisa Masuk Kecuali Kalau Kacang Ini Sudah Tumbuh Kecuali Kalau Kacang Sudah Hancur Menjadi Abu Sang Hancurnya Baru Mungkin Bisa Masuk Tapi Kalau Kacang Masih Berbentuk Kacang Walaupun Sudah Hancur Tapi Masih Berbentuk Kacang Semuanya Akan Amal Amal Saya Yakinkan Itu Sudara Sering Sering Menyembah Setan Kita Menyembah Berhala Itu Kacang Ciptaan Dari Allah Waktu Kita Tanam Tadipun Itu Hanya Sebagai Media Yang Kita Bacakan Juga Ayat Dari Ayat Suci Al-Quran Itu Ayat Yang Diberikan Allah Kepada Rasulullah Dan Kemudian Sampai Lampada Kita Dan Berdoanya Kenapa Kacang Tanah Tadi Sudah Dijelaskan Dari Awal Kacang Tanah Itu Adalah Yang Sifat Berbau Tanah Karena Dia Adalah Yang Paling Dibenci Paling Gak Seneng Paling Gak Keraser Gak Mau Berupusan Dengan Tanah Itu Sifat Iblis Jin Setan Siapa Musuh Bebyutannya Rivalnya Setan Ya Kita Kita Sebagai Manusia Yang Tercipta Dari Tanah Dan Kacang Tanah Itu Tubuhnya Di Dalam Tanah Dan Baunya Pun Tanah Nah Sifat Alaminya Itulah Yang Menyerupai Kita Yang Membuat Jenis Tanah Itu Gak Mau Paling Dibenci Itu Tanah Masyata Sudaraku Jadi Paham Setelah Apa yang Dilakukan Gus Ya Sudah Setelah Itu Ditanamkan Lakukan Aktivitas Atau Kesibukan Setiap Hari Mau Bekerja Silah Bekerja Sebagai Sebagai Bekerja Salat Saja Mau Dijikir Silah Artinya Kalau itu Sudah Terlalu Lupakan Saja Serahkan Semuanya Kepada Allah Itu Insyaallah Sudah Kalau Memang Rumahmu Tempat Tinggalmu Tokomu Tempat Usahamu Pabrik Yang Sudah Terlanjut Dirus Tidak Akan Butuh Waktu Lama Rontok Semuanya Satu Demi Satu Terkepung Itu Sama Saja Hukumnya Sudah Dia Itu Berada Dalam Lingkaran Lama-lama Dia Enggak Petah Pasti Dia Kabur Dengan Sendirinya Kepanasan Yang Memasuk Gimana Ba Yang Memasuk Apalagi Yang Di Dalam Saja Enggak Kerasan Apalagi Dulu Memasuk Mengapai Memburu Diri Dia Menyebrang Tadi Sudah Mati Gak Bisa Sudah 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 Kalau Coba Coba Silahkan Kalau Hancur Dengan Sendirinya Tanggung Risikonya Sama Saja Rumah Sudah Pembakaran Api Sudah Membarah Kita Tanpa Pengamat Coba Coba Masuk Kesitu Sedangkan Tempemadang Pembakaran Saja Masuk Itu Memakai Tabung Gas Oksigen Siap Dengan Selam Penuh Dengan Air Itu pun Masih Gak Berani Terlalu Dekat Dan Mereka Maka Perhitungan Begitu Juga Dengan Para Dukun Memasuk Ya Sama Saja Membakar Dirinya Sendiri Membunuh Dirinya Sendiri Jadi Hati 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 Kepada Para Pelaku Dukun Pelaku Kejahatan Ya Kalau Masih Belum Paham Juga Bisa Cat Dibia Gusli Nanti Gusli Bimbing Tapi Dengan Satu Catata Mohon Dengan Segala Hormat Dengan Segala Gerendahan Hati Atas Nama Pribadi Gusli Meminta Kepada Sudah Aku Semuanya Lain Kali Kalau Cat Itu Ya Kalau Sebagai Gusli Ucapkan Assalamualaikum Terlebih Dahulu Perkenalkan Diri Saudaraku Itu Atas Nama Siapa Alamat Yang Dimana Dan Hajatnya Apa Ditulis Dulu Nanti Saya lepas Diri Satu Persatu Jadi Jangan Tahu Selamat Tiang Pagi Saya Punya Hutang Pada Tujat Gimana Cara Bayarnya Ini Kan Gak Sopan Jadi Pesan Gusli Kedepankan Adab Atau Etika Bukan Gusli Mau Dihormati Gusli Bukan Kita Sebagai Manusia Habak Allah Terlahir Tercipta Sebagai Seorang Muslim Ya Kedepat Adat Atau Etika Kita Sebagai Umat Rasulullah Yang Keduanya Risikonya Memang Harus Sabar Kalau Belum Dibalas Sekarang Jangan Ngamuk Ngamuk Kenapa Ratusan Bahkan Ribuan Diab Dicat Masuk Ke WA Gusli Itu Tidak Mungkin Sudara Dilayani Kalau Belum Dilayani Berarti Bisa Jadi Abah Gusli Masih Mengerjakan Yang Lain Masih Melayani Diskusi Atau Konsultasi Dengan Yang Bisa Jadi Gusli Juga Ada Aktifitas Kegiatan Di Luar Konten Youtube Ini Masih Banyak Kegiatan Hal Yang Saya Lakukan Sabar Sopan Santun Dan Nanti Saya Utamakan Yang Saya Balas Catnya Yang Saya Respon Catnya Adalah Orang Yang Pertama Sekali Mengucapkan Salah Memperkenalkan Diri Dan Mau Bersahabat Itu Pasti Gusli Respon Tapi Kalau Gak Ada Sompat Sompat Demi Allah Gak Bakal Gusli Respon Ya Kan Apa Kan Gak Sopan Sudahlah Gratis Maunya Diprioritaskan Pakai Marah Marah Malah Ngata Ngatai Nah Ini Sebetulnya Model Apa Seperti Ini Ya Nyesal Semuanya Tidak Berbayar Semuanya Gusli Bantu Konsultasi Gratis Gak Ada Berbayar Gak Ada Mahal Apa Susahnya Hanya Bersahabat Sudara Ya Itu Saja Sikip Sendari Gusli Jadi Silahkan Sudara Aku Siapa Mau Praktikan Praktikan Amaran Ini Praktikan Caranya Seperti Tadi Insyaallah Gusli Bantu Doa Dari Sini Yang Khususus Untuk Mendatang Baru Yang Baru Bergabung Bicara Jalan Suga Ini Yang Baru Menemukan Video Ini Supaya Hasilnya Lebih Mustajak Supaya Mendapatkan Pemberkahannya Supaya Hasilnya Lebih Maksimal Jika Memperhatikan Ini Gusli Tidak Meminta Mahra Apa-apa Semuanya Gratis Gus Gusi Bantu Bantu Tolong Bantu Bantu Gusli Ikut Membangun Membesarkan Channel Jalan Surga Ini Supaya Kedepannya Bisa Berguna Untuk Sura Dari Ket Yang Lain Caranya Bagaimana Gus Silahkan Dengan Keikhlasannya Gusli Minta Tekan Tombol Subscribe Di Bawah Video Ini Kemudian Tekan Tombol Lonceng Dan Kalau Dirasa Ini Bermanfaat Bantu Sudara Kalian Di Luar Sana Bagikan Video Ini Sebanyak Banyak Bisa Ke Social Media Manapun Bisa Whatsapp Facebook Instagram Dan Sebagainya Kita Berbagi Tidak Harus Secara Materi Kita Berbagi Tidak Harus Memilih Kepada Siapa Dan Dimana Selama Kita Berbuat Baik Berbagi Berbagi Berbagikan Video Ini Sebanyak Banyak Itu Adalah Sebuah Bentuk Sedekah Atau Ibadah Sama Hanya Kalian Kalian Memberikan Uang Pada Orang Bukannya Ya Baiklah Kau Muslimin Rahimah Alhamdulillah Alhamdulillah Sahabat Jaya Surga Dimanapun Dia Berada Gusi Tasah Cukup Sampai Disini Dulu Pada Sempatan Kali Ini Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Lelah Dan Batin Jika Ada Dalam Gusli Salah Penyampaian Salah Dalam Ucapan Karena Tentunya Kita Sebagai Manusia Ini Tidak Akan Penal Menutup Kesempurnaan Kebenaran Semuanya Itu Tidak Memimpir Karena Apa Kebenaran Itu Pada Hakikatnya Hanyalah Milik Allah Semata Diwajar Kalau kita Raksalah Sekali lagi Mohon Dimaafkan Dan Tak Lupa Juga Gusli Ucapkan Terima Kasih Yang Sebab Besarnya Kebara Sesudaraku Yang Terlalu Bersedia Melongkar Waktunya Menyimak Video Dan Audien Hingga Selesa Kesalahkan Gusli Sempat Permanfaat Jika Dirasa Masih Belum Paham Bisa Nanti Wa Secara Pribadi Ke Nomor Wa Gusli Yang Selalu Gusli Tempatkan Di Kolom Deskripsi Itu Ada Nomor Wa Gusli Jadi Tidak Ada Dua Duanya Hanya Satu Nomor Gusli Jangan Bulan Nanti Tertipu Orang Mengatakan Nampakan Gusli Minta Uang Minta Ini Minta Itu Pastikan Dulu Nomornya 0812 7908 0388 Itulah Nomor WA Selain Nomor Itu 1000% Gusli Nyatakan Palsu Baiklah Alhamdulillah Alhamdulillah Sekali lagi Sampaikan Permohon Maaf Kalau Ada Dalam Penyampaian Ini Salah Dalam Tutur Kata Dan Ucapan Terima Kasih Sekali lagi Gusli Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton